Pokoknya harus thinking out of the box ya. Ya, salam kreatif ya tadi. Betul. Dan kita bersyukur banget karena Indonesia punya banyak orang kreatif loh. Nah, saya salah satunya kan? Ya, ini aja deh. Sambil bersiap-siap, sebelum salat id atau yang mau silaturahmi dengan kerabat dan juga sanak saudara, kita sama-sama menilik sebuah pesona islami di Turki. Ya, ini salah satu masjid paling populer di dunia, Fik, namanya Blue Mosque. Betul, Blue Mosque ini bukan hanya rumah ibadah umat muslim, tapi bangunan berarsitektur menawan ini juga mengundang siapa saja untuk datang sejenak bertandang untuk menikmati kehindahannya juga untuk mengerti makna dari Islam. Ya, dan sayangnya pesona islami ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Besok pagi ini kita akan bersilaturahmi ke kediaman dari Putri Mendiang Gusdur, yaitu Yeni Wahid. Ya, sambil mencicip sajian lebaran istimewa tentunya. Akhir kata, saya Taufik Effendi. Dan saya Syahna Suartono. Selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati indahnya hari raya, dan mohon maaf lahir dan batin. Terbentang di dua benua, Asia dan Eropa, menjadikan Istanbul kota yang kaya tradisi, kaya budaya. Pernah menjadi rumah sejumlah peradaban besar, Romawi, Bizantium, dan Otoman. Kehalifahan terakhir yang kekuasaannya mencapai hampir separuh dunia. Membuat tanah ini penuh kisah, penuh sejarah. Termasuk tentang kebesaran Islam. Bukan hanya cerita, semua masih terwujud nyata. Pada warga dan kehidupan sehari-harinya, juga pada apa yang ada di setiap sudutnya. Salah satunya rumah ibadah indah berjuluk Masjid Sultan Ahmed, atau Sultan Ahmed Jami. Perpaduan sempurna dari kesucian dan keindahan. Menjulang megah sejak tahun 1600, Masjid 6 Menara ini merupakan buah titah Ahmed I. Seorang sultan yang naik tahta pada usia sangat muda, 14 tahun. Namun, ia juga mati muda karena sakit di usia 27 tahun. Rancangnya seorang arsitek ternama pada masanya, Sedefar Mehmet Aga. Enam menaranya ini pernah menjadi sumber konflik antara pemerintah Turki dengan pemerintah Arab Saudi. Karena keberadaannya dianggap menyaingi Masjidil Haram yang juga memiliki enam menara. Sebagai jalan keluar, sekaligus permohonan maaf, pemerintah Turki Osmani kemudian mengirimkan bantuan dan dana untuk pembangunan menara ketujuh di sana. Memesona dan menyimpan banyak cerita. Sejak lama Sultan Ahmed Jami memikat banyak manusia dari berbagai penjuru dunia. Bukan hanya muslim, tapi juga umat beragam agama. Pengunjung datang untuk sekedar menikmati cantiknya, juga untuk meresapi maknanya. Bukan tanpa alasan memang, masjid membuka lebar-lebar pintunya untuk siapa saja. Melainkan ada misi khusus di baliknya, yaitu untuk kisahkan kebesaran sejarah, serta tentunya untuk siarkan Islam. Di bagian dalam, masjid mampu menampung hingga 8.000 jamaah. Terang karena memiliki 200 jendela. Menawan, bertorehkan ayat-ayat Al-Quran, karya salah seorang kaligrafer terbaik sepanjang masa, Seyid Qasim Gubari. Serta memesona. Dengan sedikitnya 20.000 keramik terbaik asal Isnik, terpatri pada seluruh bagian dalam kubah serta dindingnya. Nama resminya adalah Sultan Ahmed Jami, tapi karena interiornya dominan biru atau turkois, kemudian para pendatang menyebutnya sebagai glumus. Tak perlu jadi pakar arsitektur atau ahli sejarah untuk mengaguminya. Karena hanya dengan berada di dalamnya, keagungan masjid ini langsung terasa. Tak jarang suasana ini mengundang tanya, apakah umat muslim tak terganggu dengan keberadaan orang lain di rumah mereka? Tidak. 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 Jawabnya ada saat panggilan salat mengema. Muansa masjid langsung berubah. Tetiba sunyi, tetiba sepi Pengunjung wajib menepi Karena ini adalah saatnya terlafal ayat-ayat suci Saatnya umat muslim menggunakan masjid untuk tunaikan kewajiban pada sang ilahi Rutinitas ini berlangsung setiap hari, sekali lagi bukan tanpa alasan Melainkan untuk satu tujuan Usluman olmayanlardan ziyaretçisi vardır Kış aylarında bu sayı düşmektedir Biz de camimizde onlara yönelik hem cami hem de islami tanıtıcı Hem merkezimizde onlarla birebir konuşarak Hem de broşürler, kitaplar, kur'anlar, kendi dillerinde çok farklı dillerde Dağıtmak suretiyle hem cami hem de islami Onlara ulaştığına gayret ediyoruz Awalnya Sultan Ahmed membangun masjid ini untuk menandingi kemegahan Hagia Sofia Sebuah gereja ortodoks besar yang berdiri tepat di sebelahnya Buahnya kini bukan menyaingi Kehadiran masjid biru justru menyempurnakan keragaman tanah Istanbul, Turki Juga representasi akan islam yang damai, islam yang hijau, serta islam yang besar Altyazı M.K.